Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Seperti bulan-bulan sebelumnya, di penghujung tahun 2023 ini cukup banyak game offline terbaru yang menarik untuk dimainkan. Walau tidak mengangkat judul franchise besar, namun berbagai game dalam daftar kali ini memiliki keunikannya tersendiri. Dan seperti biasa, kami sudah merangkum list kali ini dari berbagai tema berbeda untuk membuatnya menjadi lebih variatif. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 10 game Android of Land terbaik versi Efek Revisi. Feral Frontier Rocklight Rekomendasi game Android of Land terbaik November 2023 yang pertama dalam list kali ini kita buka dengan game berjudul Feral Frontier Rocklight. Permainan yang satu ini menggabungkan tema FPS dengan tema gameplay roguelike. Di dalam permainan, kalian akan memainkan seorang karakter lengkap dengan ability uniknya tersendiri. Sistem permainannya dikemas dengan sistem berbasis level, di mana semakin jauh kalian bermain, maka musuhnya pun akan semakin sulit untuk dikalahkan. Tidak hanya bertarung melawan kerombolan musuh biasa, kalian juga akan bertarung melawan boss di setiap akhir stage. Hadir dengan desain bergaya kartun yang lebih colorful, game ini juga berhasil menyajikan gameplay yang cukup fun. Selain memiliki animasi pergerakan yang cukup fluid, game ini juga sudah cukup optimal untuk dimainkan di perangkat low-end. Rame City Dari game dengan kesan santai, kali ini kita berpindah pada permainan dengan nuansa yang lebih kelam dan gelap. Rame City adalah sebuah game survival dengan setting dunia pasca kehancuran akibat wabah zombie yang sudah menyebar. Sebagai seorang pemain, kalian pun memiliki tugas untuk bertahan hidup dan bertarung menerjang gerombolan zombie. Sedangkan untuk gameplay, game ini sebenarnya memiliki mekanisme gameplay yang sangat sederhana. Kalian bisa menembak target dengan melakukan tap pada layar ponsel, lalu kalian juga bisa melakukan aksi fisik dengan melakukan swipe pada layar ponsel kalian. Meskipun terkesan simpel, namun game ini memiliki banyak sekali misi untuk diselesaikan. Secara gameplay, game ini mungkin akan terasa cukup repetitif setelah beberapa waktu. Tapi hadirnya boss fight serta lokasi berbeda membuatnya menjadi lebih variatif. Bisnis Dude Mensimulasikan kegiatan bisnis memang selalu memberikan kesan menarik bagi para pemain. Jika dalam kehidupan nyata, kegiatan tersebut memiliki peluang keberhasilan yang tidak menentu, maka kalian bisa mendapatkan kesuksesan besar dalam sebuah game. Seperti yang bisa kalian lakukan dalam game berjudul Bisnis Dude. Dimana dalam game ini, kalian akan menjalankan kegiatan bisnis yang dimulai dari nol. Pada tahap awal, kalian akan memulai bisnis hotdog di sebuah mobile fan kecil. Namun seiring dengan perkembangan, terdapat berbagai bisnis di sektor lain yang bisa kalian kerjakan. Dengan hadirnya berbagai jenis bisnis berbeda, game ini pun berhasil menyajikan gameplay yang cukup variatif. Terlebih dengan hadirnya sejen grafis dan juga animasi karakter yang sangat halus dapat membuat pemainnya betah saat bermain. Wild Runners Rekomendasi game Android Offline terbaik November 2023 selanjutnya adalah game berjudul Wild Runners. Game ini pada dasarnya mengusung tema balapan, namun dilakukan dengan konsep yang cukup unik. Alih-alih balapan dengan menggunakan kendaraan canggih, layaknya motor maupun mobil balap, kalian akan balapan dengan kondisi berlari. Konsep awalnya mungkin mirip-mirip dengan game ala Stumbleguys. Namun uniknya, game ini menyediakan box standartannya yang berisikan berbagai power-up maupun tenjata berbeda layaknya dalam game kart racing. Selain itu, game ini juga menyediakan berbagai karakter binatang dengan kelebihannya masing-masing. Kelebihan lainnya adalah game ini sudah menyediakan variasi lingkungan berbeda, lengkap dengan kualitas grafis yang tergolong ciamik untuk ukuran game offline. Tiny Robots Portal Escape Dikenal sebagai salah satu game puzzle yang cukup populer di perangkat mobile, pihak pengembang pun akhirnya merilis seri terbaru dari game Tiny Robots. Dan untuk seri terbarunya ini berjudul Tiny Robots Portal Escape. Tidak berbeda jauh dengan seri pertamanya, puzzle di game ini juga mengharuskan kalian untuk mencari sejumlah barang tertentu. Nantinya barang tersebut bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan tiap teka-teki yang dihadirkan. Walau terkesan sederhana, namun game ini berhasil membuat gamenya menjadi sangat menghibur. Bagaimana tidak, game ini menyediakan puluhan skenario dan juga lingkungan berbeda yang harus kalian selesaikan. Secara keseluruhan, perpaduan dari gameplay yang baik dengan sajian visual yang juga cantik membuat game ini tidak cepat membosankan untuk dimainkan. Hexis Saat ini tidak banyak game offline bertipe action dengan penyajian gameplay yang memuaskan. Kalaupun ada, biasanya game tersebut merupakan game premium dengan harga mahal maupun ukuran yang sangat besar. Namun untungnya, kalian bisa mencoba salah satu game action baru berjudul Hexis. Meski saat ini masih dalam tahap beta test, namun game satu ini sudah terlihat memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Permainan yang satu ini akan membawa kalian untuk bermain sebagai seorang semurai. Misi kalian adalah untuk bertarung melawan para musuh yang sudah menginvasi dunia. Dalam perjalanannya, kalian tidak hanya akan diseguhkan dengan animasi pertarungan yang fluid saja. Namun kalian akan dimanjakan dengan kualitas visual yang disajikan dengan cukup memanjakan mata. B-Bots Masih dengan game action, game selanjutnya yang akan kami bahas dalam list game Android offline terbaik November 2023 kali ini adalah B-Bots. Namun berbeda dengan game sebelumnya yang bertarung menggunakan pedang, di game ini kalian akan bermain dalam gameplay berbasis shooter. Dikemas dalam tampilan dengan perspektif top-down, kalian akan dihadapkan dengan pertarungan melawan kerambulan musuh hingga boss yang jauh lebih kuat. Perjalanan yang akan kalian lakukan adalah dengan menjelajahi berbagai ruangan berbeda. Dan jika karakter kalian mati saat pertarungan, maka kalian bisa mengulang kembali progres kalian dari awal. Sebagai game berbasis tembak-menembak, game ini menyediakan banyak pilihan senjata yang bisa kalian gunakan. Penggunaan tipe senjata tersebut tentu bisa disesuaikan dengan gaya bermain kalian. Tuwaga Among Shadows Tuwaga Among Shadows adalah sebuah permainan yang akan membawa kalian untuk menguasai elemen cahaya. Tujuannya adalah untuk mengusir gerombolan makhluk yang sedang menyerang dunia dalam game ini. Selain memiliki konsep yang unik, game ini juga menyediakan hingga 70 level dengan 4 mode permainan berbeda yang bisa dimainkan. Dimana di tiap levelnya akan mengaruskan kalian untuk membasmi setiap musuh yang disajikan. Seiring dengan progres, kalian juga bisa melakukan peningkatan pada karakter kalian untuk membuat permainan menjadi semakin mudah. Dirilis sebagai game premium, game ini punya berbagai kelebihan yang membuatnya layak untuk dicoba. Sajian grafis yang sudah sangat baik, elemen action yang cukup menagih, hingga variasi level yang beragam adalah beberapa kelebihan dari game yang satu ini. TMNT Shredder's Revenge Keseruan dalam memainkan sebuah game tidak harus selalu datang dari game dengan kualitas visual ala game AAA. Terkadang game dengan sejian visual yang sangat simpel bergaya retro pun bisa memberikan keseruan kepada para pemainnya. Termasuk untuk game berjudul TMNT Shredder's Revenge. Seperti judulnya, game satu ini akan membawa kalian ke dalam petualangan dari para karakter kura-kura ninja. Jadi kalian bisa memainkan karakter-karakter ekenik dari serial film populer tersebut. Sedangkan untuk gameplay, game ini mengadaptasi gameplay beat'em up ala-ala game klasik. Nantinya kalian akan bermain dengan menyelesaikan cerita yang terbagi ke dalam sejumlah level berbeda. Overall, game ini cukup mampu memberikan hiburan yang menyenangkan. Elemen fighting yang terpoles dengan baik, hadirnya berbagai karakter dengan gaib bermain berbeda, hingga hadirnya berbagai lokasi bertarung yang berbeda membuat game ini sangat layak untuk dimainkan. Worms WMD Mobilize Rekomendasi game Android Offline terbaik November 2023 kali ini kita tutup dengan game Worms WMD Mobilize. Permainan yang satu ini merupakan salah satu seri terbaru dari serial Worms yang dirilis untuk perangkat mobile. Sama seperti serial gamenya yang lain, disini kalian masih akan bertarung dengan menggunakan karakter berupa cacing. Nantinya kalian akan memainkan sebuah tim dan harus saling mengalahkan tim lawan dengan menggunakan berbagai macam senjata. Pilihan senjatanya pun sangat luas, tersedia hingga 50 senjata berbeda yang bisa kalian sesuaikan dengan strategi kalian. Selain senjata, game ini juga menyediakan sejumlah kendaraan tempur yang bisa kalian naiki seperti tank, helikopter, dan lain sebagainya. Hadirnya fisik yang sangat baik dan juga variasi tempat yang beragam membuat gameplay dari game ini menjadi lebih variatif dan tidak monoton. Well, itulah 10 game Android offline terbaik yang sudah kami rangkum dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek revisi Find the Game, Find the Joy. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.